30 Juli 2022, kami berangkat. Tujuan kita kali ini adalah Gunung Bunda dengan ketinggian 1547 meter di atas permukaan laut. Tanggal merah di hari Sabtu membuat jalanan cukup lenggang. Bermotor menuju Mojokerto terasa menyenangkan. Setelah jalan terus menembus bising kota, kita pun berhenti di Pasar Krian untuk belanja logistik dan keperluan yang belum terbeli. Dan perjalanan kali ini saya ditemani oleh Latif, Raide, Haikal, Reja, Dodi, Madon, dan Mia. Setelah semua kebutuhan terbeli, kita tancap gas lagi menuju perizinan Gunung Bunda. Setelah bermotor kurang lebih 2 jam, kita sampai di gerbang wisata air panas Padusan Pacet. Nah, karena pos perizinan Gunung Bunda ini ada di dalam kawasan wisata air panas, jadi, ngelewatin gerbang ini, kita diwajibkan membayar tiket masuk di loket ini. Ya, meskipun hanya dikenakan setengah harga. Jadi, kalian kalau ngelewatin gerbang ini, langsung aja bilang kalau kalian pendaki mau ke Gunung Bunda atau ke Putuk Siur. Nanti, kalian bakal dikenakan setengah harga. Setelah membayar di loket, kita lanjutkan gas motor menuju perizinan. Dari loket masuk tadi, sekitar 5-10 menit. Dan sesampainya di perizinan, kita langsung parkir motor dengan harga Rp 5.000 per motor. Nah, untuk Simaksi Gunung Bunda, sekarang sudah diberlakukan dengan sistem booking online. Ya, meskipun kita baru daftar pas dateng, aku rekomendasiin kalian buat daftar dulu beberapa hari sebelumnya, supaya nggak kehabisan kuota, apalagi pas weekend. Jadi, daftar aja di websitenya, link aku taruh di deskripsi, dan nanti langsung bayar di perizinan dengan menunjukkan bukti pendaftaran online. Dan info penting lainnya, semenjak registrasi online, harga yang diberlakukan di Gunung Bunda ini rada berbeda sama gunung-gunung lain. Biasanya kan pas kita nginep semalam, itu dihitung sehari kan? Nah, di Gunung Bunda ini nggak gitu sekarang. Kalau nginep semalam, kehitungnya 2 hari. Kalau kalian tektok, baru dihitung sehari. Jadi, harga dihitung per hari, nggak seperti gunung lain yang kebanyakan dihitung per malam. Nah, untuk harganya sendiri, Simaksi per orangnya itu Rp11.000 per hari. Cukup lama di warung sekitar perizinan, akhirnya kita awali langkah pendakian sekitar jam setengah 12. Pendakian kali ini, kita mau tektok alias tanpa nge-camp. Jadi, lebih santai gitu. Tapi, butuh manajemen waktu yang tepat. Track dimulai dengan aspal rusak alias makadam, melewati campground sekitar perizinan, dan perkebunan warga. Tak lama berjalan, tepatnya di ujung belokan, ada warung Pak Gun. Di sini, kalian bisa ngopi-ngopi dulu sekaligus mengisi air. Kita pun mampir sebentar sebelum melanjutkan perjalanan. Jadi, kali ini, untuk pertama kalinya aku naik gunung sama anak-anak, itu tektok. Jadi, kita tadi, aku berangkat pagi-pagi, dan ini nanti mungkin di atas sampai sore terus turun. Sudah gitu. Sebenarnya aku seumur hidup tidak pernah tektok. Mari kita lihat gimana rasanya. Apakah menyenangkan? Karena sebenarnya, part paling menyenangkan waktu naik gunung, menurutku pas ada di campground, pas masak-masak, pas bercanda sama teman-teman gitu kan. Setelah mampir warung Pak Gun sebentar, kita lanjutkan perjalanan. Trek aspal berganti dengan jalan Batako. Setelah itu, di ujung jalannya, baru trek tanah dimulai. Untuk awal, tanjakan tidak begitu menyiksa. Malah, ada beberapa trek yang landai cukup panjang. Dan, setelah berjalan sekitar 20 menit dari pos perizinan, akhirnya kita sampai di pos satu. Sebentar jakan, aku udah pernah bikin video di Gunung Punda ini. Cuman, waktu itu aku naiknya malam juga. Dan itu udah lama banget. Sekitar tahun 2019. jadi aku mutusin buat, ya kangen aja sih, yang ke sini sama anak-anak. Jadi sekalian bikin video yang lebih proper. Dan, di siang hari gini kan jadinya, aku bisa nunjukin bener-bener treknya kayak gimana. Dan, sebenarnya banyak banget perubahannya sih. Contohnya kayak di pos satu ini ya. Kita akan ada di pos satu. Kan di sini, kalau kalian yang dulu pernah ke sini, pasti tahu ini tempatnya ada guguk. Ini guguknya sekarang udah nggak ada. Nggak tahu rusak atau kayak gimana. Dan, ini juga aku dulu waktu pertama ke sini, nggak ada pohon tumbang. Sekarang ini udah ada pohon tumbang. Dan, udah banyak tanaman-tanamannya gitu. Berarti, udah tumbangnya udah cukup. Sebenarnya, sekarang kita udah sampai di pos satu. Tapi, dari pos satu ini kita, ayo aku punya tebak-tebakan. Apa? Tas, tas apa yang suka nganggetin? Apa itu? Tas Gior, Gior, Gior. Kal, kal, kal. Ahoy, kal, ahoy, kal. Ahoy, ahoy, ahoy. Di pos satu, sebenarnya campground cukup luas sebelum ada pohon tumbang. Tapi sekarang masih tersisa beberapa space. Mungkin cukup ya buat 2 sampai 4 tenda. Dan, kabar baiknya, di pos satu ini ada mata air. Jadi, kalian nggak perlu khawatir dan membawa beban air banyak dari bawah. Istirahat cuma sebentar, kita lanjutkan perjalanan menuju pos dua. Trek semakin menanjak dengan kemiringan 40 sampai 60 derajat. Tapi, di sini, vegetasi makin teduh. Ya, cukup enaklah meluati trek ini dengan santai karena kita disuguhkan pepohonan-pepohonan besar yang akarnya menjadi tumpuan kaki saat melangkah dan menahan tanah longsor saat hujan. Kita jalan aja terus. Meskipun sambil santai, trek ini cukup menguras tenaga karena lumayan panjang. dan setelah berjalan sekitar 30 menit dari pos satu, akhirnya kita sampai di pos dua. Jadi, jangan ditiru ya, Daniel. Jangan kayak gitu. Kalau kalian punya tenda, jangan diriin di bawah shelter. Itu buat orang-orang lain untuk neduh. Oh, iya sih. Kalian udah punya tenda buat neduh. Jangan coba, dude. No, jangan. Yang kayak gitu, orangnya ada masalah apa, Don? Dalam hidupnya? Kak, tahu. Mungkin gak diterima sama keluarganya, dude. Jadi, setelah pos dua, Don. Ini ke kiri, kita langsung ke pundak. Ke atas itu, ke sana, ke kanan. Ke putu pulau sari. Di situ. Kalau di Jakarta, putu pulau gadung. Wah! Di pos dua, gak ada mata air. Jadi, kita harus jalan sekitar 5 menit menuju mata air terakhir yang berada di dekat track sebelum menancak summit. Nah, di track sepanjang pos dua menuju mata air ini, juga cukup banyak tanah untuk mendirikan tenda. Sebenarnya, enak banget ngecam di area ini. Tapi, karena banyak banget pohon bambu, jadinya, kalau malam agak berisik gitu. Apalagi, pas angin lagi gede. Buat yang paranoid, akan hal-hal horor dan mistis. Menurutku sih, mending ngecam di punca aja. Akhirnya, sampai di mata air, kita mengisi air sekaligus masak makan siang di bawah pepohonan bambu yang rindang. Ya, karena kali ini kita take talk, yang artinya, waktu untuk kebersamaan kita sedikit. Jadi, manfaatkan kesempatan yang tersedia dengan bersantai dan makan bersama. ya bangun dulu hehehe ya2 apet, apet, apet hahaha ceket hahaha hahaha gantung hahaha gantung 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 jantung eh ngerti gantung dan Aku kasih kata aku peter kata aku kata tapi merotak Setelah perut cukup penyang, kita lanjutkan perjalanan. Keluar dari hutan bambu, kita disuguhkan trek teduh dengan pohon yang batangnya berangkar mirip-mirip pohon cemara. Di sini suasana cukup estetik, sekaligus agak creepy gitu. Setelah itu, di sisi kiri, barulah tanjakan terjal dengan trek terbuka di depan mata. Jalan menanjak dan terik menjelang sore yang sedang panas-panasnya menjadi tantangan. Dan juga, trek menuju puncak ini banyak percabangan, meskipun aman-aman aja asal kita ngikutin tanda. Dan mungkin karena trek ini cukup rawan longsor, jadi seringkali diberlakukan buka-tutup trek satu dengan yang lain, supaya gak berbahaya. Bisa jadi, ketika kalian kesini mungkin trek yang di video ini ditutup untuk memberi kesempatan tanaman tumbuh dan dibukanya trek lain. Dan setelah berjalan sekitar 30 menit, merintangi trek terjal dan panas mentari, akhirnya kita sampai di puncak. Jadi emang, di puncak ini bener-bener puncaknya tuh luas banget. Jadi kalian bisa nge-campnya tuh di puncak utamanya gitu kan, yang ada tulisannya, yang ada benderanya. Terus sebelah, kalau dari puncak itunya, lurus lagi, itu ada puncak lagi. Di situ juga ada benderanya juga. Dan nanti melipir di sebelah kiri, itu ada kayak lahan yang bisa buat nge-camp juga, cuman di sini lebih teduh. Kalau kalian misal nginep lebih dari sehari, aku saranin mending nginep yang diteduh. Soalnya kalau pas di puncaknya, bener-bener panas banget kalau pas siang-siang. Dan rame banget. Gunung Punda, 1585 meter di atas permukaan laut. Cuaca cerah seakan ikut merayakan keindahan sabana di puncak ini. Dada gunung mulirang tampak gagah dari sini, membuat ciut nyali untuk menyombongkan diri. Sedangkan gunung penanggungan, tampak di seberang sedang dikerumuni lautan awan tipis. Kita gak lama di tempat ini. Rasanya sayang hanya menikmati suguhan alam indah ini tanpa bermalam. Tapi gak apa-apa. Waktu yang singkat pun cukup meradakan isi kepala sehabis dikoyak kebisingan kota. Setidaknya, merelakan waktu sebentar untuk merenung sejenak, sepadan dengan apa yang akan dibawa pulang, dan nantinya bisa dikenal. Banyak orang yang ingin berpergian, menunggu kelebihan uang, atau menunggu waktu luang. Mengejar semua urusan, sampai lupa bahwa dirinya juga perlu dibahagiakan. Tapi menurutku, Bepergilah sejenak, jangan menunggu waktu luang, tapi luangkan waktu. Bukan menunggu punya uang, tapi kumpulkan uang. Karena waktumu hanya sebentar, sedangkan kau dititipkan Tuhan untuk hidup di dunia yang begitu besar. Dan ada pepatah mengatakan, uang bisa dicari, sedangkan waktu, tak pernah bisa kembali. Saya Amir Ahmed, mengucapkan terima kasih sudah nonton video ini. Terserah kalian mau like, komen, subscribe, atau share, itu terserah kalian. Tapi yang terpenting adalah, jangan lupa, Buddha! Sampai jumpa di video selanjutnya.